Halo sobat-sobatku dimanapun berada, kembali bersamaku dalam channel Warta Kabar Baik Oke sahabat-sahabatku pada video kali ini kita akan membahas tema judulnya ini ya seperti yang sudah aku tuliskan di whiteboard ini ya Kristus atau Almasih atau Christ, bahasa Inggrisnya Christ, bahasa Indonesia Kristus, bahasa Arabnya Almasih Bukan Allah yang maha kuasa Kemudian saya tulis dengan tinta merah, ini artinya penting banget ya Tinta merah artinya penting banget ya Ini kalau dianggap edukasi ya, jadi pewartaan-pewartaan di channel Warta Kabar Baik ini kan banyak yang bersifat edukasi ya Jadi mencerdaskan masyarakat Indonesia pada khususnya dan dunia pada umumnya Nah kalau ini kita anggap sebagai edukasi maka ini pelajaran level dalam tanda kutip sekolah dasar Jadi pelajaran yang sangat mendasar banget ya Jadi ini kalau ini namanya dasar, ini penting banget teman-teman sahabat-sahabatku Ibaratnya orang membangun rumah begitu ya Kalau dasarnya fondasinya kuat, maka bangunannya akan rapi dan kokoh Tapi kalau dasarnya semerawut, nggak beres, maka bangunannya akan mudah runtuh Dan bahkan bisa compang-camping babak belur Oh tenang Oke sobat-sobatku, langsung kita mulai ya Kristus atau Al-Masih Kristus ini bahasa Indonesia Al-Masih dari bahasa Arab Kenapa saya tuliskan di sini, Kristus atau Al-Masih ya Karena kalau teman-teman buka di Alkitab yang ada di Nusantara ini Yang terbitan sekitar tahun 1800-1700 Itu tidak ditulisnya Yesus Kristus Tapi masih ditulis dengan Isa Al-Masih Jadi Kristus itu sama dengan Al-Masih Ini hanya masalah bahasa saja Kristus bahasa Indonesia Al-Masih bahasa Arab Bahasa Inggrisnya apa Mas Frans? Bahasa Inggrisnya Christ Jesus Christ Bahasa Yunaninya apa? Kristus Bahasa Ibrani atau bahasa Aramnya apa? Homosyah Homosyah Mosyak Nah arti ini podo Ini cuma ini bahasa Ibrani Ini bahasa Yunani Ini bahasa Inggris Ini bahasa Arab Ini bahasa Indonesia Sama ya Jadi sudah tidak perlu diperdebatkan Christ bukan Kristus Nah itu hanya orang yang tidak paham bahasa Seperti orang bilang Ear Bukan telinga Nose Bukan hidung Nah itu pernyataan dari orang-orang yang Belum paham bahasa Nah selanjutnya Ini saya hapus dulu ya Mengapa judulnya tegas disini Kristus atau Al-Masih Bukan Allah yang maha kuasa Nah ya Sebenarnya ini pertanyaan yang Sangat-sangat gampang Bagi orang yang sudah Memahami Pelajaran level SD ini Atau pelajaran dasar ini Mengapa Kristus bukan Allah yang maha kuasa Jawabannya adalah Karena Arti atau dari Makna dari Kristus Jadi Kristus atau Al-Masih ini gelar ya Ini sifatnya gelar ya Nah makna dari orang yang diberi gelar Kristus Atau bergelar Al-Masih Ini adalah Orang Yang dipilih Atau yang diurapi Kebiasaan ya Orang yang diurapi Oleh Allah Yang maha kuasa Untuk Tugas Jadi Penyelamat Atau Juru selamat Ya Jadi orang yang diurapi Oleh Allah yang maha kuasa Untuk tugas Jadi penyelamat Itu Gelarnya Al-Masih Bahasa Arabnya Kristus Bahasa Indonesia Apa benar begitu Mas Fran ya Amat Sangat benar 100% Benar Ya Presiden Itu gelar orang yang Tugasnya menjadi Pimpinan tertinggi Kalau Nabi Tugasnya apa Pemberi peringatan Atau penunjuk arah Rosul Pemberi wahyu Atau risalah Jelas ya Nah Kristus adalah Orang yang mendapat tugas Khusus untuk jadi Juru selamat Atau Penyelamat Ini very clear Sebenarnya Sebentar Saya buktikan Dengan Apa yang tertulis Dalam Catatan Kamus ya Ini Lembaga Alkitab Indonesia Alkitab terbitan Dari Lembaga Alkitab Indonesia Lembaga Lembaga Alkitab Indonesia Ini kalau teman-teman Buka setelah Kitab wahyu Kitab terakhir Kemudian itu ada Catatan Kamus Ditulisnya Kamus Alkitab Jadi sebelum Gambar Ini ada Kamus Setelah kitab Wahyu Kitab terakhir Ada Kamus Alkitab Teman-teman Buka di Kamus Alkitab Ini Cari Aja Kata Kristus Teman-teman Akan temukan Disini Bisa Kelihatan Nggak Kristus Terjemahan Yunani Dari kata Ibrani Mosyak Atau Mesias Dalam Kurung Almasih Dalam Kurung Artinya Yang Diurapi Oleh Tuhan Tuhan Disini Maksudnya Allah Yesus Disebut Kristus Karena Dialah Yang Dipilih Allah Menjadi Penyelamat Dan Tuhan Tuhan Ini Bahasa Inggrisnya Lord Menjadi Penyelamat Dan Tuhan Atau Pemimpin Atau Junjungan Atau Lord Atau Gusti Atau Orang Yang Ditaati Jadi Jelas Makna Dari Kristus Adalah Orang Yang Diurapi Atau Yang Dipilih Oleh Allah Untuk Jadi Juru Selamat Atau Penyelamat Nah Jadi Teman-teman Kalau sudah tahu Makna Atau Definisi Dari Orang Yang Bergelar Kristus Yaitu Orang Yang Diurapi Oleh Allah Untuk Tugas Penyelamatan Maka Gampang Banget Kita Tahu Bahwa Kristus Kristus Jelas Bukan Allah Yang Maha Kuasa Sebab Allah Yang Maha Kuasa Adalah Yang Mengurapi Orang Ini Orang Yang Disebut Kristus Atau Orang Ketika Mendapat Jabatan Sebagai Kristus Dia Pasti Bukan Allah Yang Maha Kuasa Karena Arti Dari Kristus Adalah Orang Yang Diurapi Atau Orang Yang Dipilih Oleh Allah Untuk Tugas Penyelamatan Allah Yang Maha Kuasa Ini Yang Memberi Tugas Atau Yang Memilih Atau Yang Mengurapi Orang Itu Sedangkan Orang Itu Yaitu Kristus Adalah Yang Dipilih Atau Yang Diurapi Jadi Jelas Anak SD Anak SMP Pun Dijelaskan Ini Harusnya Paham Kristus Jelas Bukan Allah Yang Maha Kuasa Karena Arti Dari Katanya Dari Kata Kristus Adalah Orang Yang Diurapi Atau Yang Dipilih Oleh Allah Yang Maha Kuasa Untuk Tugas Penyelamatan Nah Sekarang Teman-teman Kalau kita Sudah tahu Bahwa Kristus Jelas Bukan Allah Yang Maha Kuasa Maka Maka Ketika Teman-teman Membaca Kita Perjanjian Baru Itu Ada Muncul Banyak Banyak Kata Kristus Yang Disemakan Kepada Yesus Yesus Disebut Sebagai Yesus Kristus Ada Juga Di surat Paulus Menyebut Kristus Yesus Nah Yesus Ini Bergelar Kristus Nah Ketika Yesus Bergelar Kristus Kalau Anda Sudah Paham Makna Dari Kata Kristus Adalah Orang Yang Diurapi Oleh Allah Untuk Tugas Penyelamatan Maka Anda Akan Memahami Bahwa Yesus Kristus Artinya Yesus Orang Yang Diurapi Oleh Allah Untuk Tugas Penyelamatan Sehingga Dengan Demikian Orang Ini Si Yesus Ini Jelas Dia Bukan Allah Yang Maha Kuasa Very Clear Maka Kalau Teman Teman Baca Misalkan Di Dalam Alkitab Injil Yohanes Ini Pernyataan Yesus Kristus Yang Amat Sangat Terkenal Injil Yohanes 17 Ayat 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 Ke 1 Sampai 3 Itu Doanya Yesus Dalam Injil Yohanes 17 Ayat 1 Sampai 3 Yesus Mengatakan Kunci Hidup Kekal Nah Ini Teman Teman Bisa Lihat Doanya Yesus Doa Yesus Untuk Murid Murid Ayat 1 Yesus Berdoa Kepada Bapak Demikianlah Kata Yesus Lalu Ia Menengadah Ke Langit Dan Berkata Bapak Ya Jadi Dia Berkata Bapak Telah Tiba Saatnya Permuliakanlah Anakmu Supaya Anakmu Mempermuliakan Engkau Sama Seperti Engkau Telah Memberikan Kepadanya Kuasa Atas Segala Yang Hidup Demikian Pula Ia Akan Memberikan Hidup Yang Kekal Kepada Semua Inilah Hidup Yang Kekal Itu Jadi Kunci Hidup Kekal Yaitu Bahwa Mereka Mengenal Engkau Siapa Engkau Di sini Bapak Mereka Mengenal Engkau Yaitu Bapak Satu Satunya Allah Yang Benar Bahasa Yunaninya Ton Monon Aletinon Theon Bahasa Inggrisnya Father You Di sini Disebut Sebagai The Only True God Satu Satunya Allah Yang Benar Dan Mengenal Yesus Kristus Yang Telah Engkau Utus Jadi Mengenal Yesus Sebagai Apa Kristus Ya Jadi Kunci Hidup Kekal Yang Pertama Satu Mengenal Satu Satunya Allah Yang Benar Yaitu Bapak Dan Yang Kedua Mengenal Yesus Kristus Sebagai Utusan Dari Allah Nah Tadi Kita sudah Memahami Makna Dari Kata Kristus Jadi Kita harus Mengenal Yesus Kristus Utusan Allah Apa Kristus Ini Kristus Jelas Bukan Allah Yang Maha Kuasa Tapi Kristus Artinya Orang Yang Diurapi Oleh Allah Yang Maha Kuasa Untuk Tugas Jadi Juru Selamat Makna Dari Kristus Yang Bahasa Arab Al-Masih Ini Ini Orang Yang Mendapat Tugas Sebagai Juru Selamat Tukang Nyelamatin Orang Tukang Yang Menyelamatkan Orang Tugasnya Dia Menyelamatkan Orang Orang Tentunya Orang Orang Yang Mau Diselamatkan Atau Orang Mau Percaya Yang Tidak Mau Diselamatkan Tidak Bisa Selamat Jadi Jelas Makna Dari Kristus Bukan Allah Yang Maha Kuasa Ini Penting Teman Teman Untuk Dipahami Ada Banyak Ayat-ayat Di dalam Kitab Perjanjian Baru Yesus Kristus Yesus Kristus Yesus Kristus Harus Paham Kalau Teman-teman Tidak Memahami Makna Kristus Dengan Benar Nanti Baca Alkitab Bisa Kacau Balau Seperti Misalkan Banyak Hari Ini Teolog Orang Yang Ngaku Teolog Bahkan Guru Yang Ngaku Ngaku Pendeta Ngaku Pastor Mengatakan Yesus Kristus Adalah Allah Yang Maha Itu kan Seperti Orang Ngom Jeruk Minum Jeruk Kenapa Kok Saya Bilang Jeruk Minum Jeruk Kalau Orang Berkata Yesus Kristus Adalah Allah Yang Maha Kuasa Kita Urai Pelan-pelan Teman-teman Seandainya Ada Orang Berkata Begini Yesus Kristus Saya singkat Adalah Allah Yang Maha Kuasa Padahal Tadi kita Sudah Ngerti Arti Dari Kristus Adalah Orang Yang Diurapi Oleh Allah Yang Maha Kuasa Maka Kalau Anda Berkata Yesus Kristus Adalah Allah Yang Maha Kuasa Itu Artinya Yesus Allah Yang Maha Kuasa Adalah Allah Yang Maha Kuasa Masuk Jeruk Minum Jeruk Masuk Yesus Kristus Allah Yang Maha Kuasa Adalah Allah Yang Maha Kuasa Ini kan Kacau Tapi Kalau Anda Memahami Kristus Artinya Adalah Orang Yang Diurapi Oleh Allah Maka Anda Memahami Bahwa Pasti Dia Bukan Allah Yang Maha Kuasa Kalau Kita Artikan Lebih Jauh Seandainya Yesus Kristus Adalah Allah Yang Maha Kuasa Berarti Yesus Orang Yang Diurapi Oleh Allah Yang Maha Kuasa Adalah Allah Yang Maha Kuasa Allah Yang Maha Kuasa Mengurapi Allah Yang Maha Kuasa Nah Itu Namanya Jeruk Minum Jeruk Itu Jelas Logika Dari Logikal Falasi Atau Cara Berpikir Yang Sesat Pikir Ketika Ada Orang Mengajarkan Kepada Anda Bahwa Yesus Kristus Adalah Allah Yang Maha Kuasa Yaitu Namanya Logikal Falasi Alias Cara Cara Pikir Yang Sesat Oke Sampai Disini Dulu Teman Teman Video Kali Ini Jadi Teman Teman Harus Paham Betul Makna Dari Kata Kristus Artinya Orang Yang Diurapi Oleh Allah Dengan Demikian Yesus Kristus Adalah Yesus Orang Yang Diurapi Oleh Allah Yang Maha Kuasa Sehingga Yesus Kristus Pasti Bukan Allah Yang Maha Kuasa Oke Sampai Jumpa Di Video Video Yang Lain Tetap Semangat Pertahankan Kecerdasan Dan Kejujuran Ya Karena Tidak Ada Kebenaran Di Muka Bumi Ini Bisa Diberitakan Atau Dipahami Ya Teman Teman Jika Kita Tidak Jujur Tidak Ada Kebenaran Apapun Meskipun Anda Pinter Bahasa Ibrani Bahasa Yunani Bahasa Arab Bahasa Perancis Bahasa Belanda Bahasa Inggris Tapi Jika Tidak Ada Kejujuran Sekalipun Anda Punya Bahasa Malaikat Sekalipun Tidak Akan Berguna Ketika Kita Bicara Kebenaran Jika Tanpa Kejujuran Jadi Bicara Kebenaran Harus Jujur Oke Pertahankan Semangat Cerdas Dan Tetap Ini Yang Utama Pesan Saya Jujur Jadi Mau Bicara Kebenaran Harus Jujur Oke Sampai Jumpa Di video Yang Lain Dadah Dadah Dadah